Haflatul Intihan DKM Atakwa Sambut Ramadan 1444 Hijriah Wadiah Balat Info Gurinya, Dewan Keluarga Masjid Atakwa yang beralamat di Kampung Sadang RT 01 RW 08 Desa pada Ulun Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung menggelar acara Haflatul Intihan dan menyambut datangnya bulan Ramadan pada Minggu Malam 19 Maret 2023 Haflatul Intihan sendiri dimeriakan dengan berbagai gemas solawat serta diakhiri dengan acara pengajian yang menampilkan pencerama Ustadz Wildan Almanan pengasuh pondok pesantren Taslihatul Hidayah Ibn Ditemui reporter info burinya Dian Herdiana di sela kegiatannya Ketua DKM Atakwa Ustadz Ajo mengingatkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak adalah memberi nama yang baik, mengajarkan atau mendidik ibadah, serta memberikan nafkah yang halal hakul walan alawalan sebenarnya hak orang tua kami jatengkani putrana Biyanta Wisma mak sihanangam us seiner mask aninda urang flame sang wilayah mandir-kepili ngajak aku tanah tinggah diri kami jatengkani kurang Sail tadi sesuai murang paling Karena mak whoest Pak Arimah хорош untuk datang jama'abim hr s.a.w ashab anusayi ahlakulah khayyumah s.a.w yang diterapkan kemirakan talus maka uranginya bakal warasaknya di ingas na'alian talusna al-sadih b.a.w iya matahadu adam al-qa'am 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 sholatot bin jarriyatur timul tangki nini bapa usyih tahu wali hu'ul Oh supannya anak Adam potangki jangun lassen putih tanggal amal usulau ilegon ku s.wajriyah hr allah yang waktu diить walaik 있다 12 percuma maka'i ke verwl свой cepat inti nak jembat iya haris anukat ini alai agaduhan murangkali anusoleh jinsolidrah ku jalan yak yang tau siya yang iya penerbangan alfan yurusadayana yuk irang sami-sami bentuk ahlak pulau karimah para koribu sebat murad udang irang kunci pun kena jalam-jalam kalu hiki koridor kandislami sebat iya yakin akhir barangkali kurang sadayana amun agaduhan murangkali anusoleh yang kurang di alam pudir baka nanti doa kindir 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 Sementara itu Ustadz Wildan Almanan menuturkan sangat mengapresiasi kepada remaja masjid yang ada di wilayah desa padaulun ini menunjukkan salah satu bentuk contoh yang baik dan mereka sebagai anak muda yang akan menjadi generasi penerus bangsa dan negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdan wa syukur lillah la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'at generasi islam generasi yang menjadikan satu bentuk pala kukur untuk kemajuan bangsa dan agama kegiatan ikatan remaja masjid yang ada di desa padaulun atau daulun hari ini masalah kegiatan mempengaruhi suramilas dan menyambut kegiatan berusia ramadhan satu bentuk himah yang luar biasa satu bentuk kekuatan yang sangat indah ketika bersebut dengan yang lainnya ini menunjukkan satu bentuk generasi-generasi semoga Allah memberikan kekuatan yang indah Allah memberikan motivasi yang tinggi kepada anak-anak ikatan remaja masjid untuk mengembangkan kembali untuk membina akhlatnya, sikapnya, dan apapun dengan kedamaian, hati, ucap, kisah, lingkungan, agama, dan negara warakallah salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salah seorang tokoh masyarakat mas Aji menambahkan dirinya mengajak kepada warga masyarakat yang ada di wilayah tersebut untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh acara kawasul alabi kurang dengan dukung tersebut saya selamat tokoh masyarakat mengajak keluarga di wilayah saya kepalawan kurang dan sebabnya kalau kurang dengan dukung jantung untuk rambat berarti kurang lebih berasal dalam intinya yang telah dicampokkan kepada suara-suara anak-anak maka kurang semisapi di wilayah sana jantung orang tawasulan insya Allah akan dipimpin Bu Agustan di Al-Hidayah pengerasana Ustaz Ahsan maka diaturakan iman isram terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wadah balat info burinya apabila anak cucu Adam itu mati maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga yaitu sedekah jariah ilmu yang bermanfaat atau anak soleh-solehah yang mendoakan kepadanya kewajiban orang tua terhadap anak adalah mendidik dengan baik agar memiliki ahlak mulia pendidikan anak ini penting sebagai bekal mereka saat dewasa nanti seperti yang disabdakan oleh baginda nabi Muhammad muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama dari kawasan langit desa pada ulun kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Dian Herdiana reporter info burinya yang terpercaya melaporkan untuk dunia terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!